Kerjasama antara PDAM Tirta Tanpa Nama dengan Kejari Kolut berfokus pada penyelesaian masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha di internal perusahaan daerah tersebut. Hal itu termasuk upaya meminta pendapat hukum, penertiban pelanggan bermasalah hingga penagihan tunggakan rekening air. PDAM Tirta Tanpa Nama Kolut saat ini memang sedang dirunduk sejumlah persoalan, mulai dari kesulitan membayar gaji karyawan, kelebihan tenaga kerja, hingga tunggakan rekening air pelanggan yang menumpuk hingga lebih dari 6 miliar rupiah. Hal ini sempat mendorong pihak Kejari Kolut melakukan penyelidikan terkait tugaan penyimpangan pengelolaan dana hibah air minum di internal PDAM Tirta Tanpa Nama. Dalam proses penelusuran akar masalah di perusahaan daerah dibeberkan Kejari, lebih ke arah kesalahan administrasi yang dianggap semrawut. Kita bisa melakukan pelayanan hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Kedepan segera kita mendapatkan SKK atau surat kuasa khusus, sehingga permasalahan-permasalahan yang terjadi di PDAM kita bisa mendampingi. Dengan rekomendasi, keterkaitan langkah-langkah rekomendasi yang seperti tadi saya sampaikan harus kita bedakan. Kalau langkah yang sebelumnya, rekomendasi itu kami berikan adalah dalam rangkah perbaikan dari hal-hal yang kita temukan. Untuk selanjutnya, mungkin dengan adanya MOU inilah bisa kita bicarakan langkah-langkah itu sudah berjalan. Itu intinya di situ. Kata Teguh dengan adanya MOU, maka telah terjadi hubungan keperdataan antara PDAM dengan pihaknya, hingga banyak langkah strategis yang bisa diambil, yang diperkuat dengan surat kuasa khusus. Sementara itu, pihak DPRD Kolud saat ini juga sedang menggodok percepatan perampungan perda untuk perusahaan guna memaksimalkan pendapatannya. PDAM Tirta Tanpa Nama saat ini mempekerjakan 143 karyawan dan memiliki 8 unit bak pengolahan air yang melayani 15 kecamatan Minus Batu Putih. Sepanjang Januari 2022, perusahaan tersebut telah mencabut ratusan meteran pelanggannya yang enggan membayar tunggakan terbanyak di kecamatan Lasusua. Dari Kabupaten Kolaka Utara, Muhammad Rusli, melaporkan.